Pemusuhan antara Israel dan Hamas meningkat dalam semalam dengan 35 orang Palestina tewas di Gaza dan 3 di Israel dalam pertempuran udara paling intensif selama bertahun-tahun. Di kota campuran Arab Yahudi Lot, dekat Tel Aviv, video dari Megan David Adams Society, MDA, menunjukkan para medis dan polisi di luar rumah yang terkenal langsung oleh roket pada hari Rabu 12 Mei. MDA melaporkan bahwa dua orang berada dalam kondisi kritis. Hingga Rabu dini hari, warga Gaza melaporkan rumah mereka bergetar dan langit diterangi dengan serangan Israel. Roket keluar dan rudal pertahanan udara Israel mencegat mereka. Israel melakukan ratusan serangan udara di Gaza ketika kelompok Islamis dan kelompok militan Palestina lainnya menembakkan beberapa serangan roket ke Tel Aviv dan Beersheba. Itu adalah serangan terberat antara Israel dan Hamas sejak Perang 2014 di Gaza dan memicu kekhawatiran internasional bahwa situasinya bisa lepas kendali. Terima kasih telah menonton!